Pemirsa jenazah Edward Silaban, seorang penagih hutang yang dilaporkan hilang pada selasa lalu ditemukan di sebuah jurang sedalam 30 meter. Petugas kepolisian beserta warga sekitar mengevakuasi jenazah. Proses evakuasi berjalan dramatis. Kepolisian Resort Kota Bandung dengan warga berhasil mengevakuasi jenazah Edward Silaban, seorang penagih hutang yang meninggal dunia dibunuh oleh karyawan di salah satu kedai ramen di Jalan Raya Gandasari, Kecematan Katapang, Kabupaten Bandung. Jenazah korban ditemukan di sebuah jurang sedalam 30 meter di Kampung Cisarongge, Desa Mekarmukti, Kecematan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Proses evakuasi yang berlangsung dramatis dimakan waktu sekitar satu jam menjadi tontonan warga. Warga sekitar tidak mengetahui adanya penemuan mayat ini. Selain tempat yang dijadikan sebagai pembuangan sampah, tempat ini juga sangat minim penerangan di malam hari. Kita tidak ada informasi sebelumnya terkait dengan adanya mayat ini. Warga, kemudian petani pun juga yang biasa sehari-hari di sini melakukan aktivitas pertanian tidak mengetahui adanya mayat ini. Jenazah korban berhasil ditemukan ketika petugas berhasil menangkap pelaku utama berinisial LT dan RM yang tahu di mana tempat pembuangan korban. Selama proses evakuasi, petugas beserta warga mengalami sedikit kesulitan dikarenakan jurang yang cukup dalam serta kemiringan tebing yang mencapai 70 derajat. Kita berhasil mengevakuasi, kurang lebih tadi korban kita sama-sama saksikan di kedalaman kurang lebih 20 sampai 30 meter kan. Sudah selesai di evakuasi, kita bawa ke sertifikasi. Kemudian terkait proses penemuan korban ini, tadi malam kita berhasil menangkap pelaku utamanya yang tahu di mana membuang korban ini. Kita bawa ke sini, identifikasi. Jadi kita bisa temukan lokasinya di sini. Eduard Silaban dilaporkan menghilang ketika hendak menagih hutang di salah satu kedai ramen di Jalan Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Di tempat kejadian hanya ditemukan sepeda motor korban yang ditutupi dengan menggunakan kasur. Setelah petugas melakukan penelusuran, korban Eduard Silaban dipastikan meninggal dunia dan dibuang di sebuah jurang di Kampung Cisarongge, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Rezitya Prasaja, Bandung TV